Pintu gerbang kompleks Masjid Al-Aqsa diblokir oleh polisi Israel menjelang ibadah sholat Jum'at. Suasana kompleks suci yang biasanya ramai jem'ah itu cenderung sepi karena orang-orang dilarang basuh. Dilansir Anadolu Agensi, pemerintah Israel memperlakukan batasan usia bagi yang ingin melaksanakan sholat Jum'at di Masjid Al-Aqsa. Polisi tidak mengizinkan pemuda Palestina memasuki kompleks masjid sejak pagi hari. Selain dijaga ketat, polisi juga memasang pembatas besi di sekitar gerbang. Alhasil, banyak pemuda Palestina beralih ke masjid di distrik Ras Al-Aqsa guna melaksanakan sholat Jum'at. Namun ada juga pemuda yang tetap memaksakan diri untuk masuk Masjid Al-Aqsa. Mereka akhirnya mendapat perlakuan kasar dari polisi Israel karena dianggap melanggar aturan. Tak hanya umat muslim, jurnalis yang meliput di sekitar Al-Aqsa juga diusir. Mereka tidak diperbolehkan mengambil gambar atau melakukan siaran di lokasi tersebut. Seorang pejabat di administrasi Yayasan Islam mengatakan, hanya 5.000 warga Palestina yang dapat melaksanakan sholat Jum'at pekan ini. Padahal biasanya jemaah yang datang ke Al-Aqsa mencapai 50.000 orang. Tidak jelas sampai kapan pembatasan itu berlaku, terlebih perang antara Israel dan Habas masih berlanjut. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.